Intro Rahel Radiansyah merupakan pemain winger baru yang didatangkan oleh manajemen Persik Kediri di musim kompetisi 2022-2023. Rahel dihadirkan oleh manajemen Persik Kediri dari Persela Lamongan bersama dengan Riyadno Abioso yang keduanya sama-sama bermain untuk tim Laskar Joko Tinggir pada musim kompetisi 2021-2022. Pemain yang mengidolakan penyerang asal tim Juventus yakni Paulo Dybala itu mengaku akan berusaha keras untuk menembus kuat utama di tim Persik Kediri. Untuk memenuhi target tersebut, dirinya berlatih keras hingga menambah jam latihan sendiri di luar tim. Hal itu kerap ia lakukan untuk meningkatkan kemampuannya, baik dari segi kecepatan, daya tahan maupun dari segi teknik. Kita selalu siap, apapun kita dimainkan dari awal atau akhir, mending kita bisa bagi tim dan menguatkan proses. Mungkin ada kiat khusus untuk memenangkan tim inti gitu. Ya, semangat aja sih. Sejauh ini apakah ada latihan tambahan gitu untuk menempuh kuat utama? Latihan tambahan ini mungkin pribadi. Ya, seperti apa itu? Ya, latihan tambahan pribadi. Itu dalam seminggu bisa berapa kali untuk latihan pribadi? Kalau misalnya kita ada programnya cuma satu kali, terus saya bisa tambah latihan sendiri. Bisa ngelatiin ya, suruh pagi. Sementara itu di kompetisi Liga musim 2021 kemarin, Rahel Radiansyah mampu tampil cemberlang bersama Persela Lamongan. Di kompetisi Liga kemarin, pemain yang memiliki kecepatan serta individual mumpuni itu mampu menorehkan 6 gol dari 14 caps bermain bersama Persela Lamongan. Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan.